Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai, Allah Mendiang ibu Vino G. Bastian ternyata mualaf lewat tuntunan Buya Hamka Vino G. Bastian diketahui memerankan tokoh Buya Hamka dalam film terbarunya Saat pertama kali mendapatkan tawaran tersebut, sang aktor dibuat kaget karena ternyata keluarganya memiliki hubungan yang baik dengan ulama tersebut Menurut Vino, mendiang ibunya, Herna Debbie, menjadi seorang pemeluk Islam lewat tuntunan Buya Hamka Kisah lengkap mualaf sang ibu baru diketahui saat dia bercerita mengenai tawaran bermain film tentang ulama tersebut Gue bilang, ma, Vino mau main film Buya Hamka, oh tau enggak, dulu ibu, yang mualafin Buya Hamka Gue baru tau ketika dapat film itu, kata Vino, dikutip dari kanal Youtube The Sungkar Suami Marsha Timothy itu lantas menceritakan, bahwa pertemuan sang ibu dengan Buya Hamka berawal saat orang tuanya hendak menikah Begitu mau nikah, ayah gue bawa ibu gue bertemu Buya Hamka, rumahnya di belakang Al-Azhar, kebayoran baru, lanjut Vino G. Bastian Tak disangka, sebagian yang selama ini menghuni perpustakaan milik ayah Vino, dahulu pernah digunakan untuk ibundanya melakukan kajian bersama Buya Hamka Selain itu, Vino juga membeberkan bagaimana ahlak Buya Hamka saat mengajarkan ilmu Islam pada sang ibu Buya Hamka dikatakannya sama sekali tak pernah mempermasalahkan sejauh mana ibunda Vino sudah mempelajari agama Jadi dia cara mengajarnya itu gak ditanya udah ngaji sebanyak apa, ilmu agama udah seperti apa Katanya, yang kamu lakuin sekarang jalanin, tapi ngajinya sama saya ya Untuk merubah orang itu butuh proses, tuturnya Sementara itu, dalam film terbarunya berjudul Buya Hamka, Vino G. Bastian memegang peran sebagai tokoh utama yaitu sang ulama Buya Hamka Film yang disutradarai oleh Fajar Bustomi ini juga dibintangi oleh Laudia Sintia Bella sebagai Siti Raham, istri dari Buya Hamka Itulah tadi kisah Mualaf Ibunda Vino G. Bastian Semoga dapat menambah ilmu serta iman Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh